Kecurangan itu sudah sedemikian sistematik, terstruktur, dan masih menghubungkan antara kepala desa, penjabat, dan orang yang merintahkan cawan-cawan. Kita sedang mendesain kualitas pemilu yang jauh lebih baik. Dengan meminimalisasi potensi kecurangan. Kenapa di situ? Karena ada partisipasi publik yang didorong. Ini kan memerlukan partisipasi publik kan? Iya, benar. Jadi kita memang bakal ngajak publik masyarakat buat ikut serta melaporkan setiap kecurangan ditemukan, biar nggak jadi gosip aja di media sosial. Karena ini kan satu rangkaian, bagaimana ini bisa disebut sistematis? Karena memang ini ada alur cerita kecurangannya. Jadi penunjukan kepala daerah, nanti ada kepala desa, di TPS ngapain mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman jumpa lagi di channel ini. Hari ini kita mau diskusi soal titik rawan potensi kecurangan pemilu. Debat Presiden sudah tiga kali. Sebentar lagi akan ada proses pengungutan suara. Sementara kecurangan semakin meningkat. Tak terbantahkan dan terus-menerus terjadi. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan dan pengetahuan mengenai kecurangan, yakinlah bahwa kecurangan itu akan terjadi. Hari ini kita hadir di orang-orang yang menjaga kewarasan, yaitu Ferry Amsari dan Lavo. Aku susah nyebut nama. Hemi Lavo Paloh namanya. Hemi Lavo Tua, apa ya? Lavo. Lavo adalah peneliti dari TENIS. Dia melakukan kajian mengenai titik rawan potensi kecurangan pemilu. Lavo, jelasin. Apa ini barangnya? Kecurangan hampir keniscayaan. Terus kenapa kita mesti tahu titik rawan? Kenapa? Dan dimana sebenarnya titik rawan? Jadi sebenarnya penelitian ini berangkat dari keresahan banyak kelompok masyarakat sipil, Mas. Jadi kita melihat bahwa dari awal verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta pemilu, itu sudah muncul berbagai bentuk kecurangan. Begitu dilakukan oleh calon peserta maupun penyelenggara. Jadi keresahan ini akhirnya mengumpulkan kawan-kawan ini untuk membuat sebuah inisiasi gerakan bersama. Untuk membuat sebuah penelitian dan sebuah platform. Kita ke penelitian dulu. Penelitian ini sebenarnya terkait dengan mekanisme inkonstitusionalitas pengangkatan penjabat kepala daerah. Dimana pengangkatan penjabat kepala daerah ini dilakukan dengan mengabaikan banyak hal. Mengabaikan putusan MK, putusan KIP, hingga rekomendasi Ombudsman. Sehingga secara prosedural, para penjabat kepala daerah ini sangatlah cacat. Dan juga mereka itu, jangan kita harapkan netralitasnya, karena mereka itu dipilih oleh Mendegri dan juga Presiden. Bukan dipilih kali, ditunjuk kali. Bahasanya itu dipilih dan dilantik. Karena menyesuaikan istilah konstitusi tapi terlarang. Kalau ditunjuk langsung kan terlalu... Bahasanya ditunjuk, tapi bahasanya dipilih, kelakuannya ditunjuk. Nah, itu kan cuma merupakan bentuk dari penghalusan kata, Mas. Itu yang membuat kita juga menggunakan kata kecurangan, bukan pelanggaran. Di dalam penelitian ini dan juga di dalam website. Kata pelanggaran, kalau dalam hukum kan cuma dikenal pelanggaran dan kejahatan. Sedangkan kecurangan, itu baru bisa kita temukan di beberapa putusan MK, yang nomor 41 tahun 2008. Dan juga di dalam beberapa penelitian telah terkait dengan election fraud. Sebenarnya namanya bukan titik lawan potensi, karena kecurangan sudah terjadi sih. Atau sedang terjadi. Ya, waktu itu logika teman-teman gini, Mas. Ini kalau dibilang bahwa ini kecurangan, terlalu riskan diserang sebelum hari H. Jadi dikatakanlah pilihan kata yang mendekatkan penjelasan ke publik bahwa kecurangan sudah terjadi. Tapi dipilih kata titik lawan, potensi kecurangan. Terus ada lagi sih sebenarnya, ini kan jika kita bicara soal sebaran. Belum tersebut tuh, sebaran itu seberapa luas dan bagaimana impact-nya. Tapi aku mau nambahin dulu ya, penjelasan Lafo kan tadi terputus soal ada kecurigaan, kenapa mereka dipilih, dan apa relasinya dengan kecurangan. Tadi Lafo belum sempat memberikan. Nah, kami teman-teman muda ini kan mulai curiga ini, kok pemilihan ini tidak transparan. Kami teman-teman muda. Kecuali saya kan. Puas Bapak. Teman-teman yang muda ini kasih gambaran. Ini pasti ada sesuatu lah. Saya nangkap, ini perlu kita telaah, dan kita temukan ada mata rantai yang terhubung. Pemilihan yang tidak demokratis, tidak transparan, tidak melibarkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan daerah. Itu ada korelasi dengan bentuk dukungan kepala desa yang, oh, kita lihat terlalu banyak ya, baru ulang-ulang. Pak Jokowi ketika mengusulkan gagasan, bukan mengusulkan, menyampaikan bahwa dia tidak berminat tiga prioritas, tetapi orang-orang di sekelilingnya berminat, tiba-tiba kepala desa mendukung. Berapa kali itu pertemuannya. Tiba-tiba berubah dukungan kepada Pak Prabowo, lalu terjadi juga gerakan masa kepala desa dan aparat penyelenggara pemerintahan desa. Berkali-kali pertemuan untuk menyatakan dukungan kepada calon yang dipilih oleh Pak Jokowi. Nah, apa korelasinya? Kita lihat ternyata kepala desa yang mendeklarasikan dukungan, itu minimal akan dapat sanksi administrasi. Kalau tidak, pemecatan. Siapa yang memberikan sanksi itu? Ya pimpinannya, yaitu kepala daerah. Nah, kepala daerah ini sudah ditunjuk oleh simpul-simpul kepentingan di dalam pemilu 2024. Bagaimana mungkin mereka bisa menegakkan hukum. Belum lagi ada korelasi kementerian desa yang punya program-program yang berkaitan dengan kepala desa. Belum lagi tawaran undang-undang desa yang memperpanjang masa jabatan. Jadi, kalau kalian melihat ada rangkaian relasi ini, kenapa ini ditunjuk dan kira-kira kecurangannya. Jadi dengan begitu sebenarnya penjelasan Ferry ingin menjelaskan kecurangan itu sudah sedemikian sistematik, terstruktur, dan masif. Menghubungkan antara kepala desa, pejabat, dan orang yang merintahkan cawi-cawi. Yang paling enak dari penelitian teman-teman ini adalah soal DPT itu. Mungkin bisa dia jelaskan. Jadi, bisa kita lihat di dalam. Ada yang di sini. Ada, Mas. Coba, coba. Dinaikkan. Agak diturunkan. Nah, ini kan peta kosong. Nah, habis itu kita lihat ada 20 pejabat gubernur. Turun-turun lagi, turun lagi. Nah, yang berwarna pink itu, semua provinsi yang dipimpin oleh pejabat gubernur. Bisa diklik ya ketahuan itunya? Oh, enggak. Enggak bisa ya. Kita di PPT ini. Ada berapa banyak? Ada 20 provinsi. 20 provinsi yang ditunjuk pejabat gubernur. Yang dipimpin oleh pejabat gubernur. Langsung ke bawah. Nah, ini 198 pejabat di seluruh Indonesia. Baik itu gubernur, bupati, maupun wali kotam. Jadi, hampir. Seluruh Indonesia. Hampir cuma yang putih yang bukan dipimpin oleh pejabat kepala daerah. Jadi, hampir seluruh wilayah itu dipimpin oleh pejabat. Oh, ngeliat situ cuma mana itu ya? Sumatera Barat. Yang pasti itu Kalimantan Utara, tidak ada pejabat. Tapi aneh, Kalimantan Utara, tidak ada pejabat. Tapi di Papua itu hampir merata itu pejabat kepala daerahnya. Jadi, 6 provinsi baru itu, 4 provinsi baru itu semuanya ada ini ya. Memang pejabat kan mereka? Iya, Pak. Sumatera nggak ada ya sama sekali? Ada. Ada beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat yang tidak ada pejabat. Oke. Kan jumlahnya kalau nggak salah 271 kepala daerah ya? Sekarang 198, Pak. Baru 198. Oh, 271-nya kapan? Menuju 2024. Tapi ada juga penangguhan yang putusan MK kan, Pak? Iya. Baik, baik. Ada yang harus 5 tahun, Pak. Iya. Itu kalau diikevalenkan jumlah itu dengan jumlah pemilih itu berapa ya? Tadi sekitar 160 juta dari 203 juta pemilih. Itu ada datanya kita bisa lihat. Peta yang dikumpulkan. Coba di mana datanya? Nah, ini jadi kita bedakan atau kita bagi 2 peta, Mas. Peta yang pertama, itu semua provinsi yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah. Peta kedua adalah bupati wali kota di wilayah provinsi yang tidak dipimpin oleh penjabat. Penjabat gubernur? Penjabat gubernur. Oke, oke. Ini peta yang provinsi ya? Provinsi yang dipimpin oleh penjabat gubernur. Turunin lagi, berarti? Nah, ini yang tidak ada gubernurnya. Penjabat gubernur, tapi ada penjabat bupati wali kota. Dan yang bagi wilayahnya. Oke, oke, oke. Dan itu jumlah penduduk di wilayah itu 160 juta. Total semua yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah itu ada 160 juta. DPT-nya loh itu. Iya, artinya itu kan 80 persen, dos. Kalau penduduknya 204 kira-kira ya. 180, 204 kan kira-kira. Eh, 160 kan kira-kira 4 per 5, 80 persen. Benar. Minimal lebih dari setengah jumlah DPT sudah berada di bawah kekuasaan penjabat yang ditunjuk oleh istana. Jadi dari sini sebenarnya diskusinya coverage area yang potensial curang itu ada di 198 daerah. Dan itu meliputi hampir 160 juta. 10 yang terawan kalau menurut Lafos. Nah, mari kita mulai masuk lagi. Yang paling rawan itu yang mana gitu? Nah, jadi kalau 10 provinsi terawan itu kita berangkat dari 4 indikator was. Indikator pertama itu... Bisa ditunjukin satu ya? Bawah. Satu lagi, ya ini. Ah, ini dia. Oke. Ada 4 indikator. Yang pertama itu signifikansi jumlah DPT. Oke, DPT-nya. Lalu kemudian provinsi yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah. DPT, penjabat. Kemudian juga indeks kerawanan pemilu bawah selu 2019 dan 2024. Indeks kerawanannya. Oh, 2024 sudah dibuat? Sudah. Dan juga kebijakan yang dibuat oleh penjabat kepala daerah sepanjang dia menjabat terkait dengan pemilu. Apa yang paling signifikan kebijakan penjabat itu yang kemudian bisa dipakai sebagai indikator ini, Pak? Betul curang. Yang seperti kebupaten Sorong kemarin itu. Yang memaksa untuk membuat paket integritas memilih salah satu pasangan calon tertentu. Satu. Jadi kabinda daerah diminta membuat, meminta supaya pejabat itu, kepala daerah itu membuat ini ya, fakta integritas ya? Fakta tidak berintegritas. Oh, iya. Fakta integritas yang tak berintegritas. Fakta tidak integritas. Oke, terus? Terus juga ada seperti penjabat Bali, penjabat gubernur Bali yang memerintahkan menurunkan Bali dari pasangan calon tertentu ketika presiden datang ke provinsi Bali. Itu untuk tataran gubernur atau mungkin seperti di Kabupaten Muna Barat, itu penjabat bupatinya memperlihatkan menghadiri acara untuk memilih salah satu caleg dan capres tertentu. Nah, di konsep apa, Mas? Di konsep hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dia sudah terpilah jadi dua. Kebijakan dan tindakan birokrasi. Nah, teman-teman ini menilai dua aja itu. Oke, oke, oke. Jadi ada kebijakan, regulasi, dan ada tindakan. Jadi, dan setiap tindakan pasti ada kebijakannya ya? Walaupun mungkin tak tertulis itu kebijakannya. Apa lagi indikatornya? Nah, dari empat indikator itu, kita pilih tuh. Ternyata ada 10 provinsi yang paling rawan dari yang 20 ini. Jadilah di sini, 10 provinsi itu. Jadilah ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Mas. Kenapa Jawa Timur dan Jawa Tengah nggak ada? Karena kan tidak dipimpin oleh penjabat gubernur. Tapi menariknya untuk kasus Jawa Timur, walaupun tidak dipimpin oleh penjabat... Jawa Tengah? Jawa Timur dulu, Mas. Kenapa nggak dipimpin oleh penjabat gubernur? Tapi mereka dipimpin oleh 15 penjabat bupati dan wali kota. Oke. Penjabat gubernurnya masih gubernur terpilih. Tapi penjabatnya di bupati ada 15 ya? Iya. Maksudnya, konsepnya bisa gubernur, penguasannya. Bisa sebaran. Sebaran. Iya, iya, iya. Kalau di Jawa Tengah? Nah, kalau di Jawa Tengah, itu kita tidak masukkan karena tidak dipimpin oleh penjabat, Mas. Pimpin siapa? Ganti gancar siapa? Oh nggak, sorry. Jadi di dalam indikator itu ternyata Jawa Tengah menariknya. Lihat peta yang sebelumnya. Saya lupa Jawa Tengah. Jawa Tengah itu di atas satu peta lagi. Jawa Tengah itu warnanya kuning. Artinya? Kerawanannya sedang. Kalau berdasarkan indikator yang kita kumpulin. Ternyata di dalam IKP Bawaslu, IKP 2019, 2014, 2024. Indeks kerawanan pemilu ya. Dan kebijakannya tidak ada yang bermasalah sejauh ini. Makanya Jawa Tengah nggak kita masukin. Bisa juga dia sedang karena kemampuan dia memanipulasi kerawanan kecang. Kita kan terbatas di desa tadi, Mas. Baik. Nah sekarang, apa kira-kira tindakan-tindakan kecurangan? Tadi kan Ferry sudah bilang tuh. Apa namanya? Kepala desa-kepala desa kan? Sudah dikonsolidasi itu. Selain itu apa sebenarnya? Kan ada studi, kalau nggak salah ya, di studi mengenai nomor 2 kan Sumatera Utara. Karena kita pernah studi itu. Di Sumatera Utara ternyata, tempat-tempat rawan itu terjadi dalam lokasi-lokasi tertentu. Kok? Saya ngerti, bener-bener. Jadi kalau lokasi-lokasi tertentu itu kan, kalau waktu hari-hari, orang lebih banyak ngeliatin TPS. Iya, iya, iya. Kok ternyata kecurangan nggak terlihat di TPS? Rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, lalu kemudian juga lembaga sosial. Dan perguruan-perguruan besar kan? Dan perguruan-perguruan besar. Yang terkonsentrasi lah, orangnya juga kapasitasnya pasti untuk gitu. Perusahaan-perusahaan, daerah 3T kan gitu ya. Perusahaan daerah 3T, perkebunan-perkebunan. Wilayah perkebunan yang data masyarakat dan penduduknya tidak pasti. Itu seringkali dimanfaatkan untuk memanipulasi suara. Ada lagi satu studi yang mengatakan gini, bahwa anak muda juga sering tidak tuduh hak suaranya itu ditipu. Karena kan sebagian, biasanya anak muda itu punya KTP di rumah, tapi juga kemudian dia... Sekolah. Sekolah. Santri. Santri, atau dia sudah pindah di sini, terus kemudian ininya tetap ada di sekolah. Itu gimana? Pernah ada studi mengenai itu? Nah, itu soal mereka tidak diberikan informasi yang cukup soal bagaimana menguruskan surat Alimah ya. Untuk kemudian pindah memilih. Sementara di tempat mereka akan ada orang yang memanfaatkan ya. Daftar pemilih yang kosong begitu ya. Nanti akan ada pergerakan-pergerakan tertentu untuk mereka bisa memilih. Karena kan kertas suara yang dibutuhkan dan kertas suara cadangan, itu sudah tersedia berdasarkan data. Nah, ini kemana ini ya? Ini di sini wilayah curang. Jadi apa advice kita terhadap anak-anak muda ini supaya suaranya tidak terjadi? Urus segera ke surat Alimah untuk kemudian pindah memilih dan pastikan suaranya selamat. Pilihan paling buruk adalah pulang kampung. Jauh. Iya kalau kampungnya dekat dari kampus atau daerah pesantrennya, tapi kalau jauh ini akan jadi risiko panjang nih. Kalau tidak bisa pulang kampung? Ya harus Alimah. Mau tidak mau harus Alimah. Kalau tidak dia hanguskan, hilang kesempatan. Kalau hilang nggak apa-apa Bang, tapi surat suaranya. Kalau yang dimainkan, nah ini yang menjadi masalah. Jadi pastikan kalau suar tidak dapat Alimah bahwa suaramu tak dipakai untuk orang lain. Pastikan suaramu tak dipakai untuk orang curang. Jadi dia harus pergi ke TPS juga dong. Ya harus dong, kalau nggak bagi saya ya akan ada yang memanfaatkan. Ya ngapain ke TPS kalau nggak milih kan gitu. Oke, ini kan ada kecurangan dan ini akan disebarluaskan. Bagaimana mengantisipasi kecurangan itu? Ada nggak, ini nggak satu sistem. Kan kalau cuma metain kecurangan aja, apa metain kecurangan itu? Jadi begini, apa yang dibuat dengan penelitian ini basis membangun kesadaran, akan ada potensi kecurangan di sana, di sini, dan segala macamnya. Nah kalau terjadi kecurangan, apa yang dilakukan? Itu yang kita buat sebuah platform yang namanya kecuranganpemilu.com. Nah, kenapa bentuknya peta seperti ini? Ini ada ceritanya. Ceritanya di Mahkamah Konstitusi kalau dibuktikan alat bukti kecurangan di seluruh negeri, nggak ada waktu mereka untuk membaca satu persatu kecurangan itu. Kan Mas Bewe sudah pernah mengalami ya, kalau ditanya ke Mas Bewe, emang bisa Hakim Konstitusi yang 9 baca alat bukti yang sebanyak dari masing-masing pihak? Ya sudah pasti. Jadi sulit begitu ya, dan belum waktu yang banyak, serta katakanlah di mentalitas teman-teman ada semangat green gitu ya, semangat hijau. Ini kertas dibuang sebanyak-banyak ya, toh nggak dibaca juga sama Hakim Konstitusi gitu ya, sama pihak-pihak gitu. Nah kami gagas karena waktunya 14 hari, nggak mungkin mereka melihat semua. Kami ubah untuk melihat peta. Peta ini kalau kemudian dilaporkan, misalnya saya melaporkan terjadi kecurangan, bahwa pelakunya si A, si B, si C di tempat X gitu ya, melalui video misalnya atau foto, saya akan kirim ke platform, lalu begitu verifikator kita melihat bahwa ini layak jadi alat bukti, memenuhi standar siapa pelaku, di mana tempat kecurangan, bagaimana kecurangan dilakukan, lalu dia akan di-oke-kan oleh verifikator, dan otomatis dia akan pop-up muncul di peta lokasi TPS, kabupaten, dan provinsi bersangkutasi. Muncul di sana. Nanti kalau di-klik oleh Saipul, bisa kelihatan berapa kecurangan, apa saja jenis kecurangan, administrasi kah, hidana kah, etika kah. Nanti kalau dilaporkan, akan tertulis di sana jumlah seluruhnya. Ketika di-klik, kalau sudah ada ini, maka akan bisa kita tunjukkan ke Hakim Konstitusi, apa saja alat buktinya. Dia silahkan meng-klik itu dan akan terlihat. Kalau Hakim Konstitusi ingin juga mau di-print out, ya kita print out. Tetapi ini untuk membuktikan seluruh wilayah kecurangan. Kenapa? Karena MK mau memenuhi standar. Ada tidaknya 1 plus 3. Satu itu kecurangan itu harus mempengaruhi hasil. Tiga itu harus sistematis, terstruktur, dan masif. Nah bagaimana mau membuktikan masifnya kecurangan? Kalau saksinya cuma 10, Mas. Sementara provinsi kita 38. Nah kita kasihlah gambaran, kecurangan sudah terjadi di hampir seluruh provinsi atau di seluruh provinsi. Sehingga itu bisa kita buktikan. Karena di MK kan sudah boleh alat bukti elektronik. Nah itu yang kemudian kita akan lakukan. Dan teman-teman pastikan datanya terverifikasi dengan baik. Bang Peri, itu kan warnanya hijau semua. Tapi bagaimana Hakim bisa tahu kalau misalnya itu yang memasih? Kita merancangnya kalau dia memenuhi tiga jenis kecurangan akan merah dia. Kalau dua kuning, kalau orange gitu ya. Kalau hijau dia berarti belum ada. Nah tapi kita sedang mau memikirkan menyederhanakannya lah ya. Apakah petunjuk lampu merah itu penting? Karena kayaknya dikaitkan dengan partai tertentu. Tapi ini baru diskusi. Kalau publik merasa nyaman, itu memudahkan mereka memahami kecurangan terjadi. Ya bagus lah. Kita akan lanjut. Tapi kita akan kembangkan untuk menyederhanakan publik mengetahui apa itu kecurangan. Dengan begitu sebenarnya ini bukan hanya studi untuk mengkaji potensi kecurangan. Tapi studi ini sudah ditransformasi menjadi sebuah sistem. Dalam sistem itu ada aplikasi yang memudahkan orang untuk melaporkan kecurangan. Dan laporan kecurangan itu kemudian ditransformasi menjadi alat bukti. Jadi bukan hanya peristiwa, tapi dia menjadi fakta hukum. Dan fakta hukum ini yang kemudian dipakai sebagai alat bukti untuk memudahkan hakim. Hakim. Tidak hanya hakim MK, tapi juga mungkin di DKPP kah kalau berkaitan dengan etik. Di Bawaslu kah kalau berkaitan dengan administrasi. Setraga kumdu berkaitan dengan pidana. Bolehkah saya simpulin lagi? Pertama begini. Kita sedang mendesain kualitas pemilu yang jauh lebih baik. Dengan meminimalisasi potensi kecurangan. Kenapa? Karena ada partisipasi publik yang didorong. Ini kan memerlukan partisipasi publik. Jadi kita memang bakal ngajak publik masyarakat buat ikut serta melaporkan setiap kecurangan ditemukan biar nggak jadi gosip aja di media sosial. Dan juga mendidik orang yang melaporkan bahwa setiap peristiwa yang dilaporkan itu harus punya makna karena harus ada prosedur yang dia ikutin. Jadi dia akan menjadi fakta hukum di situ. Gitu nggak sih? Benar. Jadi kayak kalau kita ingat di 2019 kan ada video yang berada di media sosial. Surat-suara dicoblos-coblosin kan. Tapi itu tidak memenuhi alat bukti karena kita tidak tahu itu TPS mana, di wilayah mana, siapa yang melakukan, kapan dilakukan. Tidak memenuhi unsur-unsurnya sebagai alat bukti lah Mas. Diminta Mas Bewe sebagai lawyer cari itu TPS mana oleh hakim. Kan bingung kita 800 ribu TPS. Bisa pingsan kita. Nah ini mau kita... Pingsan kita. Kuat saja ya Allah. Mas Bewe kita kok. Nggak kuat. Tapi sebenarnya juga kalau begitu Fer, ini kan ada. Kalau kita ingin membangun sistem ini mendorong partisipasi publiknya di luas, terus gimana caranya orang kemudian oke gue mau nih. Terus mesti ngapain orang itu? Ya sederhana kalau mereka misalnya tidak bisa ikut pelatihan kita Mas. Kan kita akan melakukan pelatihan publik ya. Kalau nggak bisa, kita akan segera merilis video-video tutorial dan memahami kecurangan pemilu sehingga mereka mudah untuk mengisi ini. Tentu ini perlu bantuan masyarakat ya. Mas Bewe, Lafo, dan teman-temannya. Jangan lupa sebut Laskar Santri. Laskar Santri. Janggusnya yang orang baik itu kabarnya ya. Nanti kita share, di-share ke teman-teman dan mereka mengetahui ada ini dan terlatih. Jadi begitu mereka tahu bahwa bagaimana pola mengisinya lalu kemudian apa itu kecurangan. Sekarang misalnya kita melakukan upaya menyederhanakan tingkat kepahaman soal kecurangan berkaitan dengan politik uang. Dulu selalu amplop itu yang ada gus-gus yang kasih amplop itu agak kuno tuh. Masih tradisional ya? Masih tradisional. Jangan belajarin loh lagi. Mau pakai tradisional maupun yang modern sebenarnya sangat mudah dibuktikan kedua-duanya. Tapi publik perlu tahu ada pola lain. Nah pola lain itu misalnya pakai apa uang elektronik ya begitu nanti kirim foto dia sudah coblos maka masuklah ke dalam uang-uang elektroniknya. Apakah GoPay Shopee Pay misalnya ya untuk kemudian terjadi transaksi. Jadi GoPay dan Shopee bukan sumber kecurangan. Bukan. GoPay dan Shopee hanya dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan. Mirip sama amplop-amplop itu. Mirip amplop itu tapi modelnya beda. Selain itu kita digunakan oleh GoPay. Ya. Aman GoPay GoPay sahabat kami istri saya belanja pakai Shopee Pay saya mengisikan Shopee Pay saya juga jadi apa namanya itu model-model yang terbaru yang perlu diketahui publik. Jadi bonus operan di politik uang itu itu terjadi di 2020 ketika pilkanda. Oke. Jadi misalnya publik dapatnya wah saya gak tahu ini politik uang atau tidak tapi saya dapat kiriman Shopee Pay tinggal klik aja tulis aja di laporannya Shopee Pay nanti ada muncul pilihannya uang elektronik gitu otomatis jadi tinggal klik terus menjelaskan sedikit lah gimana kronologi dia mendapatkan. Jadi di peta tadi itu begitu klik lapor apa yang mau dilapor nanti apa pelanggarannya sudah ada di peta memudahkan laporan. Jadi kita mengharapkan masyarakat menjadi whistleblower. Bagian dari partisipasi mereka untuk terlibat dan memastikan kecurangan tidak terjadi. Masyarakat perlu masuk gak sih dalam login gitu-gitu atau menjadi anggota apa perlu gak sih? ya perlu tetapi sederhana gak merepotkan. Misalnya gimana? Gak minta foto tiga kali tiga NIK yang penting kita alat buktinya valid dan itu menjelaskan bahwa itu memang terjadi di 2024 bukan di tahun berapa? 1955 ya. Kata Pak Prabowo Bung Karno masih jual pesawat beli pesawat bisa nyambung ke Bung Karno dan Pak Prabowo Masa yang dikirim alat bukti kecurangan pemilu tahun 1955 kan yang misalnya itu contohnya. Nah ini kalau ini bisa kita lakukan itu akan menjelaskan seberapa masif kecurangan bagaimana sistematikanya dengan narasi yang kita akan tulis nanti akan ada kaitannya dengan titik rawan kecurangan pemilu karena ini kan satu rangkaian bagaimana ini bisa disebut sistematis karena memang ini ada alur cerita kecurangannya jadi penunjukan kepala daerah nanti ada kepala desa di TPS ngapain mereka kemungkinan seperti itu nah sekarang kalau saya mau terlibat sebagai masyarakat saya mesti kontak siapa mesti komunikasi dengan siapa ya sejauh ini kita baru berupaya menyebarluaskan dengan media sosial yang ada teman melalui teman begitu ya satu waktu tentu akan ada kontak personnya di website ini kita sedang mempertimbangkan kalau secepat terlalu cepat kita memasukkan kontak person kan kecederungan diserangnya juga cepat jadi mudah-mudahan kita akan upayakan semaksimal mungkin sebarkan dan akan mengadakan kurang lebih pelatihan yang kita upayakan melibatkan publik dan teman-teman jejaring kita terutama teman-teman jurnalis khusus kalau teman-teman jurnalis untuk investigasi kecurangan jadi tidak hanya apa kualitatifnya dibangun tapi kuantitatifnya juga diperkuat kasih tenggat dong 37 hari lagi itu akan terjadi mas sampai dengan pengumuman hasil oleh KPU jadi mulai dari hari ini sampai pengumuman hasil akan didata kecurangan dan kita akan menggunakan website ini dan segera akan mengumumkan kontak person yang tidak hanya dimanfaatkan untuk mengetahui apakah kalian melakukan pelatihan ini itu tapi juga kalau tidak ada kapasitas atau internetnya tidak cukup untuk kemudian memberikan laporan kontak person itu melalui WA juga bisa dikirimkan nanti akan ada komunikasi tersendiri kurang lebih ini cadangan ini bukan janji tapi ini adalah upaya untuk memberi bukti dan mudah-mudahan ada tenggatnya dengan kewarasan kita bisa mengatasi kecurangan selamat datang anak-anak muda mari kita bersihkan pemilik kita dari kecurangan terima kasih terima kasih sudah disebut anak muda selamat menikmati